Assalamualaikum Hai teman-teman bertemu lagi di channel youtube dapur berkah ya kali ini dapur berkah akan membagikan resep cara membuat kue kaswi pandan yang enak, manis, dan legit dan lembut banget ya di mulut dan ini juga bisa jadi ide jualan bisa jadi ide hantaran pernikahan juga yang penasaran bagaimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk tonton videonya sampai habis jangan di skip ya dan untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa di subscribe dan di tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya pertama-tama kita siapkan kelapa parut secukupnya saja ya teman-teman kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam kemudian kita aduk-aduk ini kita akan kukus disini saya sudah menyiapkan kukusan yang atasnya sudah saya lapisi dengan kain bersih kemudian kita kukus kelapa parutnya selama 8 menit dan ini sudah 8 menit bisa kita angkat ya teman-teman kemudian kita sisihkan kita siapkan wadah kita masukkan sebanyak 130 gram tepung terigu 130 gram gula pasir 60 gram tepung tapioca dan setengah sendok teh garam ini kita aduk-aduk sebentar ya kemudian kita masukkan kita masukkan sebanyak 450 ml santan ini saya masukkannya setengah dulu ya teman-teman supaya memudahkan kita di dalam mengaduknya dan kita masukkan sisa santannya ya kita aduk kembali sampai adonannya tercampur dengan rata ya kalau sudah tercampur dengan rata saya akan memasukkan setengah sendok teh pasta pandan aduk-aduk selamat menikmati terima kasih terima kasih teman-teman teman-teman kurang lebih 15 menit di api yang sedang dan ini sudah 15 menit kue kasuinya sudah matang kita angkat dan ini sudah saya kukus semua kita diamkan sampai kue kasuinya ini dingin ya dan ini sudah dingin bisa kita keluarkan dengan bantuan tusuk gigi ya teman-teman biar memudahkan biar memudahkan kita untuk mengeluarkannya dan ini sudah semuanya saya keluarkan ini ada sisa adonan dan tadi saya cetakannya habis jadi saya cetak pakai cetakan bunga seperti itu dan ini kita kita coba wow ini lembut banget ya teman-teman ini kenyal dan kita coba bismillah ini enak banget ya teman-teman ini recommended banget teman-teman harus mencobanya di rumah dan alhamdulillah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like komen dan di subscribe dan di share juga ya ke teman-teman kalian videonya bantu agar channel youtube saya semakin berkembang terima kasih selamat bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh